Hai ada pertanyaan soal seberapa banyak thinner untuk campuran cet apakah satu banding satu satu banding dua atau seberapa banyak kah dan apa saja yang perlu kita perhatikan untuk menentukan seberapa banyak campuran thinner untuk cet coba kita obrolin bareng-bareng yuk Assalamualaikum jumpa lagi Besti kali ini saya bakal coba jawab satu pertanyaan yang ada di kolom komentar dari Kang Mas anak Babe terima kasih atas apresiasinya dan perihal pertanyaan tentang thinner seberapa banyak yang dibutuhkan untuk campuran cet apakah sekian persen sekian persen dan sekian persen keterangan lebih lanjut ada di video berikutnya Oke lanjut Besti ini tadi ada yang tanya eh seberapa ideal mix rasio thinner untuk sebuah cet berapa persen kah satu banding satu kah atau berapa banding berapa nah soal rasio yang tepat satu banding berapa ini sangat tergantung dengan produk yang dipakai jadi misal ini hasil ngoplos kita beli di toko terdekat sini dia kental banget yang kayak begini catnya produk yang ini kita coba riset kita coba teliti di beberapa waktu yang sudah kita jalani dia dengan kekentalan seperti ini minta thinner nya kurang lebih 110% itu baru mulai enak untuk ditembak nah kalau beli di toko yang satunya lagi dia punya cat yang cenderung lebih encer dari ini dikasih thinner sekitar 70-80% sudah enak banget untuk dipakai nembak gitu soal daya tutup itu akan tergantung banget dengan kualitas cat yang dipakai jadi kali ini kita tidak bakal ngobrol tentang daya tutup tapi kita bakal ngobrol tentang yang hubungannya dengan pertanyaan Kang Bro Besti yang tadi sudah tanya tentang seberapa banyak sih ini thinner yang dibutuhkan untuk campuran cat oke nah kali ini untuk kita ya sekedar gambaran kita bakal tuang di 100 mili kira-kira segini 100 mili di sini ya nanti kita bakal kasih thinner nya kira-kira 110% ya jadi ini di sini 200 mili kemungkinan nanti paling di sekitar segini lah thinner nya jadi total 2 kalau di sini 250 berarti sini 225 nah kalau 110 berarti kira-kira di sekitaran sinilah 110% oke kita tuang dulu dulu catnya Oke ini tadi udah kita aduk nih ccccc oke semoga teman-teman kelihatan ini 100 mili oke sip jos gandos 100 mili kemudian thinner nya kita bakal kasih 110% jadi kira-kira satu banding satu terus ada lebihnya sampai 110% oke di sini 200 belum 200 masih ini pas hampir-hampir 200 oke cukup kurang lebih segini nah ini kita bakal coba nanti waktu dipakai untuk nembak apakah ia bakal sudah enak apa masih terlalu kental nah yang paling penting lagi sebenarnya tidak sesederhana kita kasih thinner nya seberapa persen tapi thinner apa yang dipakai kriteria untuk kita milih thinner seperti apa sih nah salah satunya cari thinner yang ketika kita ngasih rasio cukup ideal tidak bikin partikel metalik kelihatan joget kayak begini nah ini temen-temen bisa lihat kayak ada apa air mendidih itu kayak kawah gunung ini kalau yang tampilan ini tampilan ini karena thinner nya over terlalu banyak nah coba kita akan aduk kalau misal Hai setelah diaduk nanti partikel jet nya tidak kelihatan joget-joget kayak yang tadi berarti thinner nya sudah cukup layak sudah cukup layak untuk dikonsumsi tinggal campuran wedang oke ini setelah kita aduk kita lihat apakah nanti eh partikel jet nya dia kelihatan joget tak berarturan ataukah dia relatif cukup tenang ketika dia sudah terlihat relatif cukup tenang berarti thinner tersebut sudah cukup layak untuk dikonsumsi sekali lagi kenapa ini penting kalau misal thinner nya kurang bagus temen-temen nanti waktu nembak jet begitu jet nempel ke panel thinner yang kurang bagus tersebut akan tidak bisa membantu partikel jet plumer nata di permukaan panel dengan cukup baik nah kalau thinner nya cukup bagus nanti thinner akan mau membantu partikel untuk nempel dengan cukup bagus di permukaan ini temen-temen bisa lihat partikel metalik nya relatif ya bisa dibilang cukup tenang tidak sampai kelihatan bergemuruh seperti apa ini jenengnya banyu umok ini coba kita tunggu beberapa saat oke sudah tidak terlihat joget banget beda misal coba saya kasih di sini mungkin nah kita taruh di sini dengan cat yang sama mungkin sedikit saja buat pembangking misal oke terus ini kita kasih thinner ini thinner yang biasa dipakai untuk cuci nah kalau temen-temen lihat thinner nya bikin cat goyang domret macam begini partikel nya nah berarti ini thinner sama dengan kurang bagus oke kita bandingkan dengan yang satunya ini dia relatif cukup anteng partikel cat nya kalau yang ini dari tadi masih terlihat joget-joget oke jadi ini bukan bermaksud untuk menjatuhkan satu brand atau menjelekan satu brand bukan tapi kita murni ingin memperlihatkan ke temen-temen perbedaan antara thinner yang layak untuk dijadikan campuran cat dengan thinner yang tidak layak untuk dijadikan campuran cat kalau yang tidak layak dia akan bikin partikel kayak begini nah besok silahkan coba temen-temen bandingkan thinner yang ada di tempat temen-temen kasih ke cat kalau thinner yang kualitasnya kurang bagus dia bakal bikin cat akan selalu goyang domret macam begini kalau yang sudah cukup layak dia akan bikin permukaan cat mau kayak begini partikelnya mau anteng coba kita kasih tambah lagi kalau tadi 110% kita kasih tambah lagi nah ini kira-kira jadi sekitar mungkin 130% ya semuanya gak ngerti pokoknya ini jangan sampai terlalu encer nah ini kita aduk sudah ini di permukaan harusnya dia masih terlalu encer tapi kalau memang thinnernya mendukung untuk dipakai sebagai campuran cat dia bakal anteng nah oke sangat beda dengan yang ini ini meski sudah gak diaduk dari beberapa lama dia masih tetap aja terlihat joget-joget kayak begini yang ini dia langsung kelihatan anteng oke perkara kenapa pakai brand yang ini kebetulan biasanya yang kita pakai si speeder extra slow kita pas lagi kehabisan nah kita tuang disini si speeder extra slow dia sudah habis dan kemudian yang ready di depan kita kebetulan yang niken ini jadi kita sudah beberapa kali pakai si thinner niken ini untuk campuran cat maupun untuk campuran geliput dia layak konsumsi ukuran layak konsumsinya secara mudah cara membedakannya seperti ini oke oke nah ini tadi obrolan ringan obrolan singkat tentang bagaimana kita menentukan seberapa banyak rasio thinner untuk campuran cat tidak ada ketentuan pasti harus 1 banding 1 atau 1 banding 2 atau 1 banding 0,5 0,7 0,8 tidak ada patokan yang pasti kenapa karena ukuran ideal seberapa banyak thinner sangat bergantung dengan cat atau produk yang kita pakai terutama seberapa kental catnya atau seberapa encer catnya nah untuk ketemu rasio yang paling tepat kita butuh riset kita butuh penelitian kita cari tahu kita tes oh cat yang ini dia bakal optimal ketika dikasih thinner sekian persen misal begitu nanti ganti produk oh yang ini dia minta lebih banyak lagi dari seperti yang sudah kita pernah pakai yang kemarin misal jadi tetap namanya rasio kita akan sangat bergantung sekali lagi dengan kekendalan atau keenceran cat yang dipakai kemudian untuk menentukan seberapa layak kualitas sebuah thinner yang kita pakai teman-teman bisa lihat dari indikasi seberapa anteng partikel catnya kalau memang metallic atau partikel catnya ketika dikasih thinner yang misal dia jogetnya banget berarti thinner tersebut kurang layak sebagai campuran cat terus efeknya seperti apa kita bakal tes di next video kebetulan ini ada kerjaan warna silver nanti saya bakal coba kasih thinner yang berbeda dengan cat yang sama waktu ditembakkan ke panel efeknya seperti apa untuk sementara sekian dulu perjumpaan kali ini semoga ada guna dan manfaatnya terima kasih atas apresiasi teman-teman sekalian lewat komentar dan lain sebagainya semoga ke depan kita lebih bisa meluangkan waktu untuk menjawab serta coba menjelaskan beberapa pertanyaan teman-teman lewat sebuah video seperti ini sementara sekian dulu jumpa lagi di naik kesempatan Assalamualaikum sub indo by broth3rmax terima kasih terima kasih terima kasih